Ya, manhua ini sebenarnya sudah rilis kurang lebih satu bulan yang lalu Sempat mimin abaikan karena covernya kurang menarik Tapi ternyata ceritanya seru banget Ini dia, Tales of Shining Sword Ini adalah manhua yang digarap oleh kakak Webtoon Sudah memiliki 24 chapter Tapi untuk translate bahasa Inggrisnya sudah di chapter 23 Ada pun translate bahasa Indonesia-nya agak telat Baru di chapter 18 saja Artnya lumayan, nggak keren banget tapi nggak jelek juga Lalu apakah manhua ini bersumber dari novel? Sempat mimin cari tapi belum ketemu Jadi mungkin saja ini original story Atau bisa juga bersumber dari novel Cuman mimin belum nemu aja website ataupun sumber terkait dengan novel aslinya Tapi yang terpenting dari itu semua adalah ceritanya Apalagi karakter dari si MC, mimin suka banget Tenang di luar tapi monster di dalam Sedikit sinopsis dahulu MC merupakan raja di dunia yokai Yang terkuat dari yang terkuat Ada banyak ahli beradiri yang pergi ke dunia yokai untuk menghadapinya Tapi bagi MC semua orang itu hanyalah semut Walaupun di dunia murim mereka disebut sebagai legenda Hingga suatu ketika MC pun mendapat sebuah tawaran Bisa dibilang dari Buddha lah Apakah dirinya ingin menjadi manusia dan meninggalkan dunia yokai? MC yang sudah tidak memiliki tujuan hidup pun menyetujuinya Akan tetapi segala kekuatannya harus diambil Dan setelahnya MC pun terbangun di tubuh lemah Mirik tuan muda dari guild pedagang Nah disinilah MC memulai petualangannya Dari sosok yang sangat lemah Menjadi ahli bela diri yang sangat-sangat kuat Karakternya juga sedikit kocak Agak jaim tapi overpower Pokoknya seru banget Jangan terkecoh dengan covernya yang nampak tidak menarik Bagi yang penasaran Cus langsung ada menuju ke web Kesayangan para reader sekalian Itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax